Intro 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 Mas Jaringan Amal Kuih Raisong, gak mau menemukan semua pun yang keluarga kok? Wah, aku mah kan, tapi yang aku juga Maksudnya, kalau Pak Siai ya Jaringan Amal Kuih Raisong Jaringan Amal Kuih Raisong Maksudnya, Pak Siai Pak, saya mau bertanya Apakah Amal itu tidak bisa membawa manusia masuk ke surga? Rasulullah pernah berkata Amal manusia itu tidak bisa membawa orang masuk ke surga Nah, sahabat itu kaget Lu, masa Amal kok tidak bisa membawa orang masuk ke surga? Maksudnya, Pak Siai Raisong Lalu dengan Kamu bagaimana dengan Panjendengan? Bagaimana? Apakah Amal Panjendengan itu tidak bisa membawa masuk ke surga? Iya, tidak membawa masuk ke surga Dan belum bisa Saya belum jelas, itu kok bisa Amal tidak memasukkan manusia ke surga? Iya Ila Rahmati Robi Kecuali atas rahmat Allah Amal yang mendapatkan rahmat Allah Baru bisa membawa orang masuk ke surga Nah, begini Dulu, itu Pernah ada suatu kisah Kisah itu terjadi pada zaman Nabi Isa AS Ada seorang tua Ahli ibadah Sepanjang hidupnya Itu digunakan untuk ibadah Sampai ratusan tahun Beribadah Nah, orang dulu kan umurnya panjang Ingin beribadah dengan khusyuk Sampai-sampai meninggalkan masyarakat Supaya tidak terganggu Tidak ribah Tidak berperasaan kabur Sehingga menyendiri di suatu bukit gunung kecil Disitu perlu hanya beribadah kepada Allah Kemudian Dia mendapatkan makanan Disana ada pohon diriman Kemudian ada air yang mengalir Untuk minum Terus beribadah-beribadah Sehingga diterima ibadahnya Betul-betul murni ibadah itu Sampai kemudian akhirnya Pada waktu ketika Saatnya hampir tiba Untuk kembali ke Allah Orang itu Matur pada Allah Ya Allah Ambilah nyawa saya Ketika saya dalam keadaan sujud Dikabulkan oleh Allah Ketika orang tersebut sujud Diambillah nyawa itu Meninggal dunia Tentu surpatimah Karena hanya Amal semuanya yang dilakukan Amal ibadah itu Kemudian Orang itu dimasukkan ke surga Sebetulnya surga itu Sekarang sudah ada Surga dalam tanda petik Surga sobir Neraka sobir Kecil Artinya apa? Nikmat kubur Atau siksa Siksa kubur Itu Surga neraka sekarang ada Tapi yang kecil kok Yang besar Yang sesungguhnya Besok kalau sudah hari kiamat Sudah Sudah Timbangan amal Sudah Sekarang sudah ada Nikmat kubur Siksa kubur Dan orang itu diberi surga Oleh Allah Kemudian Allah Bertanya kepada orang tersebut Hei bulan Kamu masuk surga Karena rahmatku Tidak ya Allah Saya masuk surga Karena amal saya Orang itu bilang begitu Tidak kamu masuk surga Karena Rahmatku Karena amal saya ya Allah Saya ibadah terus Tidak putus-putus Sampai saya mati Dalam keadaan sujud Kemudian Kau cabut nyawa saya Sehingga Saya Engkau masukkan ke surga Yang malaikat Orang ini layak Dimasukkan ke neraka Ya Allah Mengapa ya Allah Jangan ya Allah Sekarang coba ditimbang Malaikat ditimbang Amal orang ini Amal ibadah yang dilakukan Dengan nikmat yang aku berikan Ditimbang Setelah ditimbang Padahal yang ditimbang itu Baru nikmat Kemakuan orang itu Untuk bisa melihat dunia Baru ditimbang Nikmat Allah Orang itu bisa melihat Jijonya ada daunan Matahari terbit Melihat Burung terbang Warna-warni Dunia itu Itu ternyata sudah Jeklek Sudah tidak imbang Ya Jadi nikmat Allah Dari penglihatan saja Itu sudah tidak imbang Dengan amal ibadah Yang dilakukan oleh orang itu Apalagi Nikmat yang lainnya Makanan Minuman Bahkan nikmat iman Dan Islam Nikmat iman dan Islam Itu tak terhingga Harus disyukuri Dengan ibadah Nah Tuh Kemudian Allah bertanya Hai bulan Yang Menyebabkan Engkau lahir ke dunia Itu Amalmu Atau rahmatku Rahmat engkau Ya Allah Kemudian Yang Menjadikan Engkau beribadah Itu Amalmu Atau rahmatku Ya Allah Rahmat engkau Ya Allah Engkau beribadah Di gunung Di sana ada Buah delima Yang kamu makan Yang bisa menjadi kekuatan Untuk kamu beribadah Itu Karena amalmu Atau Karena rahmatku Ya Allah Itu Karena rahmatmu Ya Allah Kemudian Ada air yang mengalir Air jernih mengalir Dari gunungan itu Untuk minum Segar Kemudian Kamu bisa tubuhnya Sehat Bisa beribadah Air mengalir yang Kamu minum itu Karena ibadahku Karena amalmu Atau Karena rahmatku Ya Allah Itu Karena rahmatmu Ya Allah Kemudian Engkau mendapatkan Keimanan Dan engkau kemudian Mati dalam kondisi Sujud Sehingga Itu khusnul khatimah Itu Karena amalmu Atau Karena rahmatku Ya Allah Benar semua Karena rahmatku Ya Allah Karena rahmatku Ya Allah Inilah Jadi Yang dikatakan Rasulullah Amal tidak membawa Orang keseluruhan Memang benar Kecuali Kalau mendapat rahmat Allah Jadi kita Beribadah Lillah Dengan mengharapkan Ridho Allah Itu Yang paling penting Kita sederhana melakukan Karena apa? Karena ibadah kita 24 jam Semuanya kita lakukan Belum bisa menebus sedikitpun Dari semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita Jadi sudah Paham sekarang? Ya Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.